Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast di mana podcast ini hanya ngobrol-ngobrol doang tanpa script ya biar enak juga gitu ya ngobrolnya dan ya memang karena jujur viewsnya memang lumayan ya dari podcast ini tapi saya nggak ngincar views juga ya walaupun viewsnya nggak sampai 4 digit gitu ya walaupun 3 digit nggak apa-apa tapi ya yang tujuan utama saya adalah untuk sharing-sharing doang ya dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih laptop yang baik dan benar ya jadi kalian nggak kalau misalnya beli laptop itu cuma mikirin prosesor dan PGA dan yang lain-lainnya gitu ya dan ya langsung saja kita mulai ke yang pertama ya tipsnya disini saya memikirkan tentang garansi ya kalau misalnya garansi itu ya ibaratkan yang nomor 1 gitu ya jadi kalau misalnya laptop kalian itu misalnya mati seminggu gitu ya karena overheat atau apapun dan itu si tokonya itu menjamin garansi ganti baru ya kalian bisa tukerin ya kalau misalnya mati total dan ya jadi kalian bisa tukerin dan mantep juga gitu ya karena kalian udah rusak kalian ganti baru tanpa keluar duit lagi gitu ya karena ada garansinya juga nah tapi karena garansi ini memang benar-benar fatal gitu ya biasanya di semua toko-toko itu ada yang resmi ada yang nggak resmi gitu ya maksudnya gimana bang nggak resmi jadi isilahnya adalah black market atau mungkin black market itu adalah pasar gelap ya jadi bukan black market yang ngejual organ-organ manusia atau apapun tapi disini black marketnya adalah masuk ke Indonesia itu tanpa pajak ya dan itulah kenapa harga laptopnya bisa jadi lebih murah ya maksudnya gimana bang saya nggak ngerti bang nah kan di Indonesia tuh misalnya contohnya ada negara lain mau nge-info ke Indonesia contohnya kalau asal itu dari Taiwan bukan sih iya ya kalau nggak salah nah contohnya dari Taiwan nah kalau misalnya masuk dari negara lain ke Indonesia itu kan biasanya ada cukai atau mungkin pajak gitu ya kalau misalnya nggak dibayar pajaknya dengan cara selain bea cukai ya nanti juga bakal jadi lebih murah karena nggak bayar pajak ke bea cukai dan ya hasilnya laptopnya bakal jadi lebih murah dan kalau misalnya kalian rusak kalian nggak bisa bawa ke service center resmi di Indonesia jadi kalian harus bawa ke tempat service atau mungkin ya kalau misalnya ke tempat service kalian juga tidak dijamin keamanannya gitu ya ya dan yang kedua adalah kalian juga harus perhatiin dari refresh rate-nya ya refresh rate dari layarnya itu udah IPS atau mungkin masih apa ya masih full HD kalau nggak salah pokoknya IPS tuh layarnya udah bagus lah ya jadi si warnanya gitu ya kekayaan warnanya udah RGB atau belum dan refresh rate-nya ini adalah misalnya 120 itu 120 udah mantep banget karena kalau misalnya kalian main game gitu ya itu 120 itu fps-nya bisa 120 gitu ya tapi ya nggak bisa dengan monitor 120 tapi spek ampas ya nggak bisa juga gitu itu dengan monitor misalnya monitor atau layarnya bagus nih layarnya sih laptopnya bagus tapi speknya ampas ya nggak bisa juga gitu ya atau mungkin komisnya kalian mau coba gitu ya dengan monitornya misalnya Oh kata Bang Rian kalau misalnya monitornya 120hz itu bakal jadi 120 fps-nya kalau main game tapi spek saya tuh ampas ya enggak lah nggak bisa gitu lupa eh memang kalau di Indonesia tuh gimana ya orang-orang yang komen di channel saya tuh emang gimana ya entah entah kurang sekolah atau gimana gitu tapi yaitu cuman bercanda doang dan itu adalah yang kedua ya kalian harus perhatiin dari warna dari layarnya udah bagus atau belum udah full HD resolusinya kalau misi kalau bisa 2k ya minimal kalau bisa 2k kalau misalnya 4k lebih bagus lagi karena bisa lebih tajam ya karena iya memang kalau misalnya kalian laptop itu memang untuk dilihat layarnya ya dan kalau misalnya kalian kayak saya ini saya menggunakan monitor ya layar enggak terlalu penting gitu ya dan refresh card kalau misalnya kalian bisa apa sih FS nya itu bisa jadi 120 atau mungkin 75 ya tapi tergantung spek juga dan yang ke-3 ini yang ketiga bukan sih dan yang ketiga adalah kita memperhatikan lihat PGA nya jadi kita asal lihat PGA doang Oh misalnya Oh 980 nih udah 90-90 Nvidia udah bagus tapi kalian juga bisa ngebandingin dengan AMD atau yang lain-lainnya tapi nggak yang lain-lainnya sih karena PGA cuman AMD dengan Nvidia doang gitu ya dan kalian juga harus melihat atau memperhatikan bitnya bit dari VGA nya jadi VGA itu ada yang 64 bit contohnya adalah 1030 ya jadi ada yang 64 ada yang 128 ada yang 192 ada yang 256 ada ada yang 512 ada yang 512 kalau saya udah pernah lihat sih yang 256 cuman yang 512 belum pernah tahu juga dan komisinya ada silahkan komen kalau misalnya S15 52 kalau yang 512 itu kalau nggak salah Titan X ya atau mungkin Titan V ya kalau nggak salah ya pokoknya itulah dan itu adalah yang ketiga dan yang kedua adalah adalah kita harus memperhatikan ada atau tidaknya slot m.2 ya jadi m.2 ada itu adalah slot SSD ya tapi SSD yang kecil jadi bukan ukurannya bukan yang 2,5 inch jadi kayak apa ya kayak PCB ya jadi PCB itu adalah printer circuit board jadi ya kayak PCB gitu nanti akan dicolokin ke apa sih ke motherboardnya atau ada ada slot m.2 nya biasanya kalau misalnya ada ya kalian cari aja kalau misalnya yang ada gitu ya dan fungsinya adalah ya biar cepat juga gitu ya biasanya untuk booting atau mungkin untuk main game biasanya itu kalau misalnya kalian main game si fpsnya bisa jadi lebih gede dan loadingnya bisa jadi lebih kenceng ya jadi kalau misalnya ada laptop dengan m.2 ya saya saranin kalian beli aja gitu ya walaupun kalian nggak dikasih m.2 dari sananya yang penting ada slotnya dulu karena nanti sewaktu-waktu kalian bisa upgrade gitu ya dan apalagi ya saya lupa ya Oh ya ini harddisk ya kalian juga harus perhatiin harddisk nya ya kalau misalnya kalian butuhnya harddisk nya tuh yang gede gitu ya saya saranin 1TB atau mungkin 2TB udah cukup gitu ya tapi kalian juga harus perhatiin dari RPM nya atau mungkin dari rotet perminit ya kalau RPM itu kalau misalnya hanya roll permenit nggak mungkin karena kolor itu pasti kedepan kalau rotet itu pasti ya datar gitu lah pokoknya muter gitu rotet ya kayak di segitu karena harddisk itu adalah disk yang muter gitu di dalam harddisk nya kalau misalnya kalian bongkar ya dan kalian bisa mendapatkan opsi ya opsi dengan 5400 atau mungkin 7200 RPM ya tapi kalau misalnya laptopnya udah ada m.2 nya udah ada apa sih kayak ya VGA nya bagus layar yang bagus resolusinya mantep gitu ya ya kalian juga harus lihat juga harddisk nya HDD atau sshd gitu jadi Bang yang benar itu yang mana sshd atau HDD atau SSD gitu ya mungkin nanti saya akan bikin videonya terpisah dan ya jadi ya kalian sshd itu lebih kenceng lah ya intinya dari HDD ya walaupun sshd itu misalnya cuma 5400 RPM walaupun HDD nya itu dibandingin sama yang HDD 7200 ya tapi itu intinya sama-sama aja untuk nyimpen data tapi nanti saya akan bahas lebih detailnya lagi di podcast selanjutnya mungkin ya tapi kalau misalnya ada yang tahu atau mungkin salah salah kata silahkan komen aja dan satu lagi mungkin atau yang terakhir kali ya ini adalah speaker ya jadi kalau misalnya kalian suka dengerin musik atau mungkin baik itu dari YouTube atau apapun itu ya kalau misalnya kalian suka style musik yang enak kan juga speakernya ya percuma gitu ya contohnya disini laptop saya tuh itu speakernya udah empat jadi sempat ini speakernya udah apa sih jadi istilahnya tuh kayak 7.1 gitu ya cuman saya nggak tahu laptop saya masuk ke 7.1 suramson atau enggak gitu ya tapi di sini juga ada fiturnya ya satu lagi adalah Dolby audio jadi Dolby audio ini untuk yang pencinta musik ya bisa dipakai gitu untuk speaker ya cuman kalau misalnya di sini saya menggunakan headset jadi saya tidak pakai speaker dari laptop saya dan tidak menggunakan fitur Dolby audio ya dan iya jadi ya cukup gitu doang sih kayaknya ya atau mungkin keyboardnya kalau misalnya kalian nyala gitu kalau keyboardnya nyala sebenarnya nggak terlalu penting juga karena kalau misalnya kalian main di tempat terang terus ya ngapain juga keyboardnya nyala cuman hiasan sih ya atau mungkin kalau misalnya kalian main juga sebenarnya keyboardnya nggak akan dilihat gitu cuman kayaknya dilihat tapi karena saya di sini laptop saya tidak dilihat di layar kedua dan saya tuh biasanya main dengan monitor gitu ya jadi cukup gitu doang video podcastnya jangan lupa untuk like saya dan subscribe seperti biasa dan silahkan kalian tunggu video-video podcast dari channel ini selanjutnya dan textboxing bye bye